yang bagus rebutannya itu sama kakak tingkat dikerubuti saking langkanya orang bagus di kampus teknik kalau di kampus manajemen banyaklah yang cantik-cantik bahkan cowok pun yang cantik bercandaannya anak teknik anda anak ekonomi jangan tersinggung dong biasa aja kes anda gampang tersinggung berarti banyak utang udah habis itu kita pergi ke pertemuan nah pas kita pergi ke pertemuan itu kita lihat di ruang orang bawa-bawa fluid saya bilang sebentar ini kita di kantor polisi atau gimana nah ini pertemuan ada yang bawa-bawa bendera bawa-bawa bendera salamannya bukan salaman biasa bukan ini mungkin salamannya diri saya gini istri setan ngapain kau marah kau gak punya handphone kau yang tadinya saya tiba-tiba kau gak punya handphone yang pemakain pada saya beri harga dong ngeri adek bintang satu disini jangan angkat tangan malu applyin capek pas ditanya mau join berapa 99 ribu aja ya ya maimunah maimunah gak sudah batang kan yang kunis itu dia saya cerita sedikit kenapa ini sangat berkesan bagi saya agak cerita kenapa berkesan sekalian karena 13 tahun yang lalu waktu saya di tantunjuk saya ditemani sama perempuan ini saya berjuang ya saya OTT di daerah Tonton Catur terus hujan pada saat hujan kita berbentuk berbentuk disitu terus saya bilang doain abang sukses abang makan bawang kamu kemana pun ngomong-ngomong itu janji saya perlu pada saat itu saya gak ingat janji itu tiba-tiba saya bisa ajak dia ke Paris karena saya bilang saya akan ajak kamu ke Paris tiba-tiba saya ajak dia ke Paris saya lagi lihat handphone begini saya belum lihat kenaraannya Paris seperti apa kenarannya handphone itu seperti apa tiba-tiba dia kejadian di bahu saya dan dia bilang saya bangga sekali punya suatu dan kesukaan semangat aduh saya agak sentimenti berbicara emang karena orang lajuan itu yang paling penting adalah kemungkinan pembunuhnya pada saat istri saya memilih untuk ke rumah tangga dengan saya tidak ada yang percaya satu pun anak suri aja cuma 22 2,3 kalau saya ingat jangan ini melen yang gak jelas emang itu bisa hidupku jadi mbak itu makanya saya gak bohon-bohon disini anak kedua kami lagi jadi memang kami kalau sama luar bandera itu selalu hamil disini karena kita gak bisa dengan iklim-iklim panas itu gaji harus iklim-iklim bukit kita laptop aja gak bisa karena karena ujian bang ujian pada saat saya ujian anda tahu apa yang saya lakukan siap ujian saya harus bikin surat tanda tanda tidak mampu untuk ikut ujian karena orang keluar kami memang betul-betul tidak mampu saya mampu saya pergi mana lagi mereka lagi tanda suci siap ujian lagi di mana pasti saya bangga semua orang baik dengan kelemahan dari kelihatan lagi-lagi orang yang paling tampan di dunia lagi kemampuan orang yang paling jatuh di dunia saya sering melihat mereka susah sama dan sialnya saya anak pertama yang beban anak pertama itu luar biasa karena beban kami sebagai anak pertama kami harus sukses baru adik-adik kami bisa sukses dan sialnya saya melihat ketua burukan ekonomi keluarga saya saya pernah antar ibu saya di jentuhi dan saya lihat dengan mata kepala seperti ibu saya di tomat saya tidak menghadap namanya miskin bapak kalau anda lihat saya tak habis semangat sekali tapi aku cuman itu yang saya punya makanya saya benci sekali dengan orang miskin tapi kemalah sudah tahu sudah tahu tapi ku ma sudah tahu miskin tapi itu bukan dulu tidak ada yang bisa menubah hidupmu soalnya kita sendiri bapak please ini orang tua demi anakmu demi orang-orang yang anda cintai itu kondisinya ibu saya tuh waktu saya terima waktu saya terima Mercy yang 2006 saya terima Mercy 2006 saya masih 48 baru 2 bulan Mercy tinggal 7 yang belum ketahuan namanya tinggal 7 saya telpon mama saya karena saya tahu doa mama pasti menubuh selanjutnya makanya banyak orang bilang kamu banyak rezeki jadikan ibu ku sama bapak murah karena tidak akan pernah miskin kita kalau kita kandung orang tua di kamut berapa puluh karena dari rezekimu itu ada hak orang tua yang kamu harus kandung saya saya telpon bapak saya saya telpon ibu saya kuman tinggal 7 Mercy minta doa mama lalu lepek sekali terima Mercy mama bilang sudah kamu terima nah percaya sama mama kamu terima jam 12 malam nama saya dipanggil sebagai penteri Mercy hampir tidak terima Mercy padahal lawan sejauh selain itu kajaiban pertama yang saya bisa rasakan kajaiban yang paling saya rasakan yang baru saat itu waktu saya terima bila waktu saya terima bila tidak ada yang menganggap Indonesia ini abu swatir bisa terima bila karena baru saya terima pesawat masa mau terima bila 2015 baru saya terima pesawat masa terima bila lawannya gede gede lawannya 5 orang gede gede dan saya baru dan saya baru dan saya baru pada saat itu saya telpon sama saya ma doain anakku bisa terima bila dan pada saat itu juga saya tanya sama apa itu kau ucap kau ucap cuman bilang sendiri kita ikhlas saja siapa yang terima dari kanan kita dan pada saat itu saya berdoa saya berdoa pada saat itu pak saya berdoa pada saat itu pak saya bilang ya Allah saya baru terima pesawat kalau besok di grup kita cuman satu bilang saya rela dan saya ikhlas kalau ucap diterima duluan Allah berkendak lain Allah kasih lu duanya bilang maaf yang kedua penerima spesial cash reward villa 2015 adalah Gold Lion Abi Suardin dua raja hari ini adalah upline dan downline Bapak Nur Sam upline dan Bapak Apiswari adalah downlinenya hari ini sejarah kalau anda ikhlas apapun akan terjadi di hidupku kalau anda ikhlas apapun terjadi di hidupku ini Bapak saya Ibu saya kita doakan semua orang tua kita sehat semuanya orang tua kita kita bisa undang ke panggung supaya melihat anaknya sukses Amin di keluarga kecil saya bit maya barang 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 Terima kasih.